Kitab Amsal, Pasal 30 Kata-kata hikmat Agur Anakyake Inilah kata-kata hikmat Agur Anakyake dari Masa. Inilah pesannya kepada Itiel dan Ukal. Aku bodoh. Aku tidak secerdas orang lain. Aku tidak belajar menjadi bijaksana. Aku tidak mengetahui apa-apa tentang Allah. Tidak ada orang yang telah naik ke surga dan turun kembali. Jadi, apa yang kita tahu tentang Allah? Siapa yang telah menggenggam angin dalam tangannya? Siapa yang dapat membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah meletakkan batas di segala ujung bumi? Siapa namanya? Dan siapa nama anaknya? Apakah engkau mengetahuinya? Setiap perkataan Allah sempurna adanya. Allah lah perlindungan bagi orang yang datang kepadanya. Jadi, jangan berusaha mengubah perkataan Allah. Jika engkau melakukan itu, Ia akan menghukummu dan membuktikan engkau berdusta. Ya Allah, aku minta kepadamu untuk melakukan dua hal sebelum aku mati. Janganlah biarkan aku mengatakan dusta. Dan jangan biarkan aku terlalu kaya atau terlalu miskin. Berikanlah kepadaku hanya keperluanku setiap hari. Jika aku memiliki lebih daripada yang kubutuhkan, Aku menganggap aku tidak membutuhkanmu, ya Tuhan. Tetapi jika aku miskin, Aku mungkin mencuri dan mempermalukan nama Allahku. Jangan menfitnah seorang hamba kepada tuannya. Jika engkau melakukan itu, Ia akan mengutukmu dan engkau menderita karena itu. Ada orang yang melawan ayahnya dan tidak mau menghormati ibunya. Ada orang yang menganggap dirinya murni, Tetapi sesungguhnya mereka sangat jahat. Ada orang yang menganggap dirinya sangat penting Dan menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Ada beberapa orang yang giginya seperti pedang Dan rahangnya seperti pisau. Mereka merampas segala sesuatu yang dapat diambilnya dari orang miskin. Orang rakus mengetahui hanya dua hal, Berikan kepadaku dan berikan kepadaku. Ada tiga hal yang tidak pernah merasa puas. Sebenarnya ada empat yang tidak pernah merasa cukup. Tempat orang mati, Perempuan yang mandul, Tanah kering yang membutuhkan air, Dan api yang tidak pernah mati sendiri. Setiap orang yang mengejek ayahnya Atau tidak mau mematuhi ibunya, Matanya akan dikeluarkan oleh burung gagak Dan dimakan oleh burung hering. Tiga yang sulit bagiku untuk memahaminya. Sesungguhnya ada empat yang tidak kupahami. Elang yang terbang di angkasa, Ular yang menjalar di atas batu, Kapal yang menyeberangi lautan, Dan orang yang jatuh cinta kepada seorang perempuan. Seorang perempuan yang tidak setia kepada suaminya, Bertingkah seperti tidak berbuat kesalahan. Dia makan, Mandi, Dan berkata bahwa ia tidak membuat kesalahan. Ada tiga yang membuat kesulitan di bumi ini. Sesungguhnya empat yang tidak dapat diterima oleh bumi. Seorang hamba menjadi raja, Orang bodoh memperoleh semua yang dibutuhkannya. Seorang perempuan yang dibenci oleh suaminya, Tetapi ia masih tetap kawin dengan perempuan itu. Dan seorang hamba perempuan, Memerintah atas majikannya perempuan. Ada empat yang kecil di bumi ini, Namun sangat bijaksana. Semut adalah kecil dan lemah, Tetapi menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk adalah binatang kecil, Tetapi membuat rumahnya di bukit batu. Belalang tidak mempunyai raja, Tetapi semua bekerja sama. Cicak-cicak kecil, Dapat ditangkap dengan tangan, Tetapi dapat ditemukan di istana para raja. Ada tiga makhluk yang berjalan gagah. Sesungguhnya ada empat. Seekor singa, Yang paling kuat dari semua binatang, Dan tidak takut terhadap apapun. Ayam jantan yang berjalan angkuh, Kambing jantan, Dan seorang raja di tengah-tengah rakyatnya. Jika engkau cukup bodoh untuk memegahkan diri dan berencana melawan orang lain, Hentikanlah dan berpikirlah tentang yang kau lakukan. Mengaduk susu membuat keju berbentuk, Menekan hidung orang lain membuat darah keluar, Dan membuat orang marah menimbulkan kesusahan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.